Ternyata gak segampang itu ya, gogong lele itu ya, gak segampang yang dilihat. Wow! Wuh-huh! Gakit! Jujur, enak banget, parah. Sekarang kita melipir sejenak ke Kediri untuk melihat dan ikut melakukan salah satu tradisi warga lokal di sini. Terakhir, kita sampai juga nih di lokasi sawah yang kita tuju. Wow, udah ramein banget nih ya. Warga ngumpul semua. Gogon Lele, yes, ini adalah nama tradisi masyarakat Desa Jambu di Kediri sebelum memulai masa tanam padi. Setelah masa panen lewat, beberapa petak sawah sengaja diisi bibit ikan lele untuk dipanen seperti ini menjelang musim tanam jubah. Karakter ikan lele yang punya daya survival tinggi dan tahan segala cuaca, sengaja dipilih warga untuk dibesarkan di petak sawah ini. Jadi, saat memulai musim tanam nanti, warga sudah memiliki persediaan makanan yang cukup guys. Asli seru banget. Tanamnya, nah sekarang gue mau nyari lele karena di sini memang mereka kan budayanya sangat gotong-gotong ya. Jadi, lo bisa lihat ini, soalnya... Bisa, bisa, bisa. Lihat, dapat lagi. Gampangnya makannya doang. Nah, tapi di sini bibit lelengnya itu banyak banget karena sumber air di sini dan pengairan di sini memang bagus. Makanya di sini bibit lelengnya juga banyak melalui irigasi dari sawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain tahan segala cuaca dan gak gampang mati, ikan lele dipilih warga karena kaya akan sumber protein lengkap. Pastinya anak-anak petani di sini juga harus mendapatkan gizi yang cukup untuk perkembangan tubuh mereka guys. Makanya nih gak salah deh kalau ikan lele yang jadi pilihan apalagi si lele ini juga mengandung asam lemak sehat. Omega-3 dan omega-6 yang penting untuk kesehatan jantung. Wah, gila orang-orang di sini hebat banget sih karena tradisi ini merupakan salah satu kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat sini ya Bu ya. Jadi memang ini dilakukan setelah panen ya dan sebelum tanam. Merupakan bentuk syukur masyarakat sini terutama para petani. Jadi bisa dibagikan juga ke masyarakat yang lain ya Bu. Dan seseruan juga di sini. Gak cuma nyari lele tapi mereka anak-anak kecil terutama ya. Bisa main-main ya gak sih? Bisa seruan-seruan. Suasana perkampungan kayak gini selalu jadi favorit gue tiap traveling. Apalagi kalau kita bisa ikut terjun langsung melakukan aktivitas warga yang jarang banget kita temuin dalam keseharian kita. Seperti sore yang indah ini, gue mau bantuin teman-teman baru gue ngangon bek-bek di luasnya hamparan sawah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. 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 Setelah melalui masa bertelur satu tahun, si bebek-bebek gemes ini udah gak produktif lagi Alias siap dipotong dan dijual dagingnya Dalam setahun itu, satu ekor bebek jenis mojosari bisa menghasilkan sekitar 200 butir telur Wow, keren banget gak sih? Asli, ini seru banget Cara mereka lari itu kocak banget Gemes, kayaknya beror dari belakang rasanya Setelah satu jam, biasanya mereka bakal digiring masuk kembali ke kandang Dan hampir bisa dibilang, jarang banget yang hilang atau nyasar walaupun satu ekor aja Penurut ya mereka Hai guys, jadi kali ini gue lagi mau mencoba masak bebek garang asam ya bu ya Dan masaknya seru banget, karena gue masak di tengah-tengah sungai kayak gini gila Refreshing banget juga Jadi ternyata orang-orang disini tuh memang suka banget makan garang asam Biasanya kan terkenal pake ikan, tapi disini pake bebek ya bu ya Terus pake daging juga, suka ya bu ya? Suka, daging sapi Oke, jadi sekarang gue mau coba bikin bebek garang asam Bumbu garang asam yang kita pake ini sederhana banget Yang mewah adalah dagingnya, pakai daging bebek cuy Pasti burih bin andes Pertama, kita tumis dulu semua bumbu yang sudah dibersihkan sampai aromanya keluar Nah bedanya, disini daging bebek juga ikut dalam tumisan biar lebih crispy dan bumbunya menyerap sampai ketulang Sekarang tinggal ditambahin air, udah gitu ditutup ya bu ya? Biar matang, biar matang bebeknya Berapa lama bu kira-kira? Setengah jam Setengah jam Jadi biar bebeknya lembut Lembek Jadi gak keras gitu Biasanya kan bebek suka keras kalo dia makan Si tomat sama belimbing wuluh ini kita masukkan belakangan aja Biar gak terlalu lembek saat sudah matang Soalnya, proses masak bebek garang asam ini lumayan lama untuk mendapatkan tekstur bebek yang lembut dan legit Aslinya, garang asam adalah menu khas dari Jawa Tengah Tapi berhubung Ngawi ini adalah daerah perbatasan yang masuk wilayah Jawa Timur Jadi nikmatnya garang asam ini juga sangat populer di kabupaten Ngawi dan sekitarnya Ini udah mulai kecium nih makanannya Sedep Tinggal tambahin garam sama gula ya bu ya Abis garam sama gula, didimin lagi sebentar Lalu ditambah belimbing dan tomatnya yang terakhir Sama santan Ternyata kalo misalnya masak garang asam gini Gula nya lebih banyak ya bu Karena asam manis gitu ya bu Sama manis kehidupan beb Tinggal selangkah lagi nih Abis ini kita udah bisa nikmatin si garang asam yang aromanya Hmm asli bikin lapar banget sih Jangan lupa juga santannya ya guys Ini kunci kelejatan si garang asam ini Kali ini kita pakai santan bubuk Oke akhirnya kita masukin santannya Nunggunya udah lumayan lama tadi ya bu Sekarang last step is Boreng the santan Sekarang mau diicip dulu ya bu Apakah rasanya pas atau enggak Ini dari bau-bau nya sih sedap ya Dari bau-bau nya manis Hmm enak banget Asam-asam manisnya dapet bu Terus seger-seger banget Ini berarti udah siap di santap ya bu ya Kalo kayak gini yes akhirnya selesai juga masak bebek garam asam Yes sudah jadi Seru banget kan ditaruh di wadah tradisional kayak gini Oke akhirnya makanannya udah selesai Dan sekarang tinggal kita santap bareng-bareng Ayo bu Kita makan Sini bu Saya ambil ya Wah ini enak banget sih Hmm baunya aja udah sedap banget Aku mau Aku suka paha Iya yang paha Enak Wuh guys gila Ibu ambil bu silahkan Ini enak banget sih Dan gue mau membuktikan bahwa Daging ini tidak keras Karena kita masaknya lama ya bu ya Hmm 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 Enak banget Enak banget sumpah enak banget Apalagi pakai nasi hangat Hmm Enak banget sumpah Hmm Bu ini Bumbunya Kerasa banget Nanis Asem Seger Dan Yang paling penting gak amis cuy Karena gue gak suka banget makan bebek amis ini Bener-bener gak ada amis-amis sama sekali Seger banget Ini loh Kuah-kuah gini Disiram ke nasi ya kan Oh my god Enak banget fix 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 ya bu Tapi kata ibu fix-fix aja Perfecto 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 This is so lekker loh Kok jadi Belanda Mohon maaf Selamat makan Wah lagi-lagi gue kesulitan untuk menggambarkan betapa enaknya menu masakan siang ini Ditambah suasananya yang sangat-sangat mendukung dan jarang banget sih gue temuin Everything feels so perfect Selamat makan